Untuk mencatat gaji pegawai, upah gaji, barang dalam proses, sama biaya overhead Pada saat mencatat-mencatat tadi, barang yang dipakai, itu tetap ada biaya overhead Jadi dimasukkan biaya overhead juga Terus untuk mencatat pemotongan pajak, upah dan gaji, utang PPH, sama kas Nah mencatat overhead pabrik itu kayak gini Biaya overhead pabrik itu ada akumulasi depresiasi, akumulasi depresiasi gedung pabrik, peralatan, insuransi, pajak bangunan, utang usaha Jadi biaya overhead pabrik itu biaya-biaya lain yang tetap berpengaruh dalam pembuatan produk Jadi biaya selain bahan baku sama tenaga kerja Yang mempengaruhi pembuatan produk Itu namanya biaya overhead Nah untuk pengalokasian biaya overhead Tadi kan semua kan waktu barang dalam proses kan ada biaya overhead juga Terus tenaga kerja ada biaya overhead Terus ini yang selain benar-benar biaya overheadnya Yang kayak biaya-biaya lain tadi dicatat juga Nah ini pada saat akhirnya itu untuk mencatat biaya overhead itu barang dalam proses Pada biaya overhead pabrik Jadi semua biaya-biaya itu masuk ke barang dalam proses Ada yang mau ditanyakan enggak sampai sini Kalau mau lihat alurnya Ini sudah sampai alurnya belum Kalau produknya sudah jadi Baru barang dalam prosesnya keluar Masuk ke persediaan barang jadi Itu kalau sudah selesai semua Sampai sini sudah mau ditanyakan enggak? Sudah mau ditanyakan? Kalau mau lihat alurnya halaman 10.32 Coba dibuka 10.32 Coba buka dulu 10.32 Sudah dibuka semua Sudah? Halo? Oke Nah itu lihat ya Di atas itu kan ada persediaan bahan Nah persediaan bahan itu kan ada persediaan awal Terus pembelian pemakaian bahan langsung Nah pemakaian bahan langsung itu Kita langsung masuk ke barang dalam proses Lihat alur panah yang pertama Pemakaian bahan langsung itu langsung masuk ke barang dalam proses Tadi kan jurnalnya ingat Barang dalam proses pada Pada persediaan bahan Nah pemakaian bahan tak langsung ini Itu yang masuk biaya overhead Jadi yang tak langsung itu masuk biaya overhead Tadi kan ada Aku bikin Ini nih Saya balikkan lagi Ini ya Ini ya tadi kan Yang panah paling atas Pemakaian bahan langsung itu kan langsung masuk ke barang dalam proses Makanya kita mencatat barang dalam proses pada persediaan bahan Sedangkan pemakaian bahan tidak langsung itu kan masuknya ke biaya overhead pabrik Pemakaian bahan tidak langsung Nah ini makanya kenapa kok disini ada biaya overhead pabrik Tapi tetap kreditnya persediaan bahan Bahan baku Iya gak apa-apa mbak Silahkan gabung Sampai sini paham? Itu untuk yang persediaan bahan Kenapa kok ada biaya overhead juga Paham ya sampai sini Belum paham gak? Oke Terus lanjut Disini untuk mencatat gaji pegawai Nah mencatat gaji pegawai tadi sama juga Dipisahkan jadi dua Tenaga kerja langsung sama tenaga kerja tak langsung Yang tenaga kerja tak langsung itu masuk biaya overhead pabrik Sedangkan yang tenaga kerja langsung masuk dalam barang Dalam proses Halaman 10.32 mbak Oke Sama jadi untuk upah gaji Tenaga kerja langsung masuk ke barang dalam proses Sedangkan tenaga kerja tak langsung masuk ke biaya overhead Makanya mencatatnya barang dalam proses biaya overhead sama kreditnya upah gaji Oke Paham ya Nah ini kalau ini cuma untuk mencatat pemotongan pajak aja Nanti Gampang kok Nah terus setelah itu Setelah gaji dan bahan baku sudah Sekarang kita mencatat biaya overhead pabrik Nah Biaya overhead pabrik yang selain dari bahan baku sama tenaga kerja langsung itu dimasukkan juga dulu Ini mencatat selain yang bahan baku sama tenaga kerja ya Semua apapun itu misalnya akumulasi penyusutan terus asuransi pajak dan segala macam Pokoknya berhubungan sama menghasilkan suatu produk itu dicatat pada biaya overhead pabrik Nah setelah itu setelah sudah biaya overhead pabrik tadi Biaya overhead pabrik tadi semua kalau sudah dicatat kita masukkan ke barang dalam proses Jadi ini biaya overhead yang di kredit ini Itu di penjumlahan dari biaya overhead dari bahan baku Biaya overhead dari tenaga kerja Sama biaya overhead ini tadi yang selain bahan baku dan tenaga kerja itu ditotal semua masuk ke sini Dan masuknya ke barang dalam proses Ini kan pembebanan biaya overhead pabrik Nah jadi barang dalam proses tadi sudah ada bahan baku Pembebanan biaya overhead pabrik sama pemakaian tenaga kerja Sudah setelah itu Setelah ini ada semua tiga komponen biaya tadi Masuk jadi yang namanya harga pokok produk jadi Nanti diserahkan ke persediaan barang jadi Paham? Jadi biaya tadi masuk ke sini Harga pokok barang dalam proses itu tapi tetap harus ada persediaan awal Ditambah ini dikurangi persediaan barang akhir itu harga pokok produk jadi Masuk harga pokok ke sini Nah untuk cari harga pokok penjualan Itu persediaan awal barang jadi Ditambah harga pokok produk jadi Dikurangi persediaan akhir Masuk jadi harga pokok penjualan Alurnya seperti itu Sampai sini ada yang mau ditanyakan Gampang kok Pokoknya ingat Komponen biaya produksi ada tiga Han paput Tenaga kerja Sama overhead pabrik Bukok sini ada yang mau ditanyakan gak Masuk bingung ada yang mau ditanyakan Masuk bingung ada yang mau ditanyakan Masuk bingung ada yang mau ditanyakan gak Untuk biaya lebih paham bisa dilihat soal-soal latihannya ya Itu sudah ada jawabannya sekalian Nanti selesai kelas dipelajarin Kalau ada yang mau ditanyakan minggu depan kita bahas Minggu depan kan kita review modul-modul Di sini ada yang mau ditanyakan gak Mbak-mas-mas Atau masih bingung Gimana Jadi sebelum jadi barang jadi itu Masuk ke barang dalam proses dulu Gimana Ada yang mau ditanyakan Enggak Hari ini gak ada kuis Tapi yang gak ikut kuis kemarin Mengerjakan 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 Mengerjakan